Halo teman-teman semua, jumpa kembali bersama saya, Arga, di channel Arga Dewanto, channel yang membahas tutorial desain. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran software 3D Blender, yaitu kita akan mencoba membuat bentuk botol secara sederhana. Nah, ini adalah cara pertama, langsung saja kita dapat menggunakan cube yang ada, kita seleksi, lalu kita masuk ke edit mode dengan menekan tombol tab, lalu jangan lupa kita pilih yang vertex. Kita pilih satu objek, lalu kita menekan ctrl-i, atau inverse, jadi kita memilih semua kecuali yang vertex yang satu ini yang kita pilih tadi di awal, lalu kita menekan x, lalu kita delete vertex. Oke, sekarang kita sudah memiliki satu titik, kita tampak depan dulu, saya menekan tombol tanda petik satu, lalu saya pilih front, saya akan memposisikannya berada di tengah. Saya mencet shift spasi, lalu saya move, saya letakkan di tengah, atau bisa langsung posisinya kosong, 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 lalu kita klik kanan, sorry, kita masuk ke object mode, dengan menekan tombol tab, klik kanan, set origin to geometry. Nah, jika sudah, kita akan membuat bentuk botol, namun kita bisa membuat, ya, melalui reference yang ada, kita googling aja, ya, elobotol.com, keywordnya, ya, disana banyak foto-foto botol yang bagus, kita pilih salah satu, saya pilih yang ini, lalu kita simpan, simpan ya, kita buka di folder, lalu kita mendragnya ke dalam, sorry sebelum kita drag, kita tampak depan dulu, kita drag gambar botol ini, kita bisa mengeditnya, kita ke sini, ke object data properties, lalu transparansinya kita aktifkan, kalian lihat gridnya, kita akan pilih salah satu gambar botol yang akan kita buat, misalkan botol yang paling kiri, ya, kita letakkan kira-kira dia berada di tengah, oke, jika sudah, kita kembali ke vertex atau vertex, tadi yang kita memiliki, satu ada tengah, kita klik aja, dia ada di object cube, lalu kita add vertex dengan cara ctrl klik kanan, kita klik disini, sorry kita pilih dulu ya sorry kita masuk ke edit mode dulu menekan tombol tab lalu pastikan ini ada di vertis atau vertex lalu kita menekan control klik kanan saya klik disini kalau saya klik disini mengikuti bentuk botol lalu kita ke atas oke kita ikuti saja kira-kira jangan lupa menekan control lalu klik kanan terus mengikuti bentuk botol ke atas ke zoom ya lalu kita tempatkan di tengah kita bisa memodifikasinya jika belum lurus dengan menekan move tool ini kita letakkan di posisinya di kosong oke ini kita tutup dulu ya sekarang jika sudah kita masuk ke object mode menekan tombol tab menekan tombol tab jika sudah kita berhasil membuat bentuk botol tadi area sebelahnya kita akan membuat objek ini melingkar sehingga bentuk botolnya semakin terlihat caranya bagaimana kita masuk ke edit mode menekan tombol tab saya pilih saya pilih shift spasi lalu disini ada spin oke lalu disini kita puter saja puter ya puter terus hingga 360 derajat kita bisa mengisinya disini pembulatannya 360 lalu berapa step nya kita bisa buat lebih tinggi agar tampak halus 32 misalkan jika sudah kita kembali ke object mode menekan tombol tab lalu kita terhalus menekan klik kanan lalu set smooth lalu kita masuk ke object data properties yang ini lalu kita pilih menu normal disini kita aktifkan auto smooth kemudian kita masuk ke edit mode lagi kita pilih mesh bagian atas ini kita pilih lalu kita menekan alt shift lalu klik maka mesh yang ada di sampingnya akan terseleksi juga lalu kita menekan tombol X delete face maka di atasnya sudah tidak terlihat tutupnya lagi oke kemudian kita akan memberi ketebalan kalau ini masih mempunyai ketebalannya kita berada di object mode lalu kita masuk ke modifier kita pilih add modifier kita pilih add modifier kemudian kita pilih solidify masuk ke material preview maka sudah terlihat ketebalan botol jika kita masuk ke file frame disini bisa menentukan ketebalannya berapa disini bentuk botol sudah seperti ada di refresh kita lihat ya nah pada video tutorial berikutnya kita akan coba membuat material kaca tapi sebelum membuat material kaca kita akan coba membuat bentuk botol yang kedua yang ada di foto nomor 2 ini dengan cara yang berbeda dengan cara yang pertama ini yang kita pelajari oke tunggu video berikutnya terima kasih yang sudah menonton silahkan komen jika ada yang ditanyakan like jika Anda suka video ini dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat terima kasih selamat menonton